Do, bangun do. Do, bangun. Biar sampai Bandung, Dis. Belum, gue kelaperan. Ya Allah, Dis. Dan semakin cepet kita nyampe, semakin cepet kita ngonten, semakin cepet kita makan, ngapain berhenti-berhenti. Gue leper banget. Subscribe boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Ini gak nyampe-nyampe, dia berhenti gara-gara dia lapar. Ya Allah, Yudis. Guys, tolong guys, Yudis guys. Gue lelang mulai dari harga seribu perak. Siapa yang mau ambil Yudis? Lo gak usah resah, Dis. Gue bawa bekal sebenernya. Hal-hal kayak gini pasti terjadi, makanya gue bawa ini, Dis. Kanzler Singles yang gue cujang. Baru ini, Dis. Lu mau coba gak? Mau lah, gue kelaperan. Oke, sekarang gue cobain dulu sendiri tapi. Kok jadi lo dulu sih? Iya, soalnya gue juga leper ternyata nih. Nih lo liat nih. Kan dulu kan ada Kanzler Singles yang hot kan? Yang pake saos sambal kan? Dan sekarang ada yang gocujang. Jadi pake bumbu gocujang. Has Korea di level 15. Tuh. Hmm. Hmm. Udah sosis kanzler Singlesnya enak. Kok mereka bisa dapet resep saos gocujang enak kayak gini ya? Yang gue tau, kadang kalo jual saos gocujang tuh ala kadar doang. Yang asem-asem tak berarti. Tapi ini enaknya. Tuh, dusnya masih enak. Udah, nampak lagi, Dis. Gue makannya pelan, menikmati dulu, Dis. Yah, kapan gue makan ya? Hmm, kabar. Makanya lu yang mau duduk nanti. Kita mau maris, Dis? Ke Bandung. Tidak tau. Oh, tujuannya? Iya, mau ke rumah Pak Deton. Ambil. Kita mau ke Kampung Korea. Wah. Pas banget gue lagi bawa kayak ginian. Ada apa nih Kampung Korea? Ada jajanan-jajanan. Kampung Korea dong. Oh iya, jajanan Kampung Korea. Gue tau emangnya Kampung Korea. Nah, betul deh. Baik. Makasih lu. Iya, iya. Nih, nih. Campilnya juga gampang, Dis. Oh gini. Oh Allah, Tuhanku yang mahasisah. Saking sausnya banyak, guys. Hmm, tuh, guys. Udah lebih banyak gampang. Masuk enak. Hmm. Udah, lu makan. Kalo masih kekuaran gue bawa banyak. Habisnya kita lanjut. Oke? Oke. Oke. Udah sampai ketepang nanti ya. Udah nyampe Bandung. Alhamdulillah, kalo akhir tahun pasti ada banyak pengerjaan jalan ya. Sampailah kita di Bandung, akhirnya udah nyampe di tempat yang... ...yang direkomendasiin sama Yudis. Namanya Kampung Korea. Ini di daerah kecamatan Batu Nunggal. Pokoknya ini tempat temanya Korea semua. Jajanan Korea, makanan Korea. Yang street food, harganya murah meriah. Semuanya ada di sini. Ada sewa-sewa sepeda listrik, guys. Kita langsung aja kali, Dis. Boleh nggak gue sewa situ? Enggak boleh. Lo nggak boleh nyewa apa-apa. Lo nggak beli bungkus makanan apa-apa. Udah lebih. Oke. Oke. Tadi kan udah gue kasih sosis. Iya, udah. Satu. Cukup? Cukup. Sosis Kanter lo bawa tadi? Bawa. Lo bawa tadi di tas ya? Bawa. Itu buat gue? Enggak ada buat gue. Tadi udah satu. Oke. Langsung dalam. Ini dudu-dudu tuh Blackpink ya? Dudu. Ada apa aja teh di sini teh? Ada Ramyun. Ada Res Bowl. Oh, Res Bowl Lisa. Res Bowl Jenny. Rosé. Kan gue tau bacanya Rosé. Ramyun boleh teh. Pretty Savage aja deh. Mau pedes. Pedes boleh. Ada Gimbab? Enggak. Mau Gimbab satu. Dibayar dikasihkan nanti kertasnya dibayar. Oke. Makasih. Mau dong, Kak. Topoki deh. Saya mau. Yang level 3. Pedes. Oke, jadi ini beberapa jajanan yang kalau kalian ke Kampung Korea bisa jajan bisa kalian dapetin. Oke. Lihatnya gue beli Ramyun dari Dudu. Ini ada Topoki dari Chicken. Terus ini ada Kimbab dari Dudu. Topoki dulu ini. Level 3 ya. Dari tepung beras. Bismillah. Let's go. Lalu memang kuahnya encar. Tapi kejunya. Bikinnya jadi cizi banget. Tekstur kejunya. Masih bisa dikunyal ibaratnya. Masuk ikan. Kimbab ya guys ya. Ini kayak semacam sushi-nya Korea gitu. Ini pakai minap hujan guys. Sebelum Ramyunnya Lodoh, Dudu juga jualan Ramyun. Ini lucu banget ya. Tapi lihat Topokinya deh di saya. Gue berkali ini lihat Topoki hitam. Katanya Topoki dari apa? Katan hitam. Enggak percaya gue. Yang bener lu. Kata-tetehnya. Berarti bener. Yang penting bukan kata jadi. Let's go. Bener kata tetehnya. Bener. Bener kata tetehnya. Hujur sih. Mie-nya level 3 guys. Gue pesen semuanya level paling pedes. Tapi semuanya gak ada yang berhasil di gue. Karena gue memang channel terhadap Buka Bumi. Bismillah. Hmm, kurang lebih sama ya. Korea sama Bandung ya. Sama-sama dingin. Mantap. Topoki hitamnya enak banget dis. Ternyata dis. Bener gak sih Pokcho juga? Tapi kalo ngomongin makanan kayak gini pake bumbu korea. Kalo gak perlu ribet-ribet ke restoran lagi sebenernya. Lucu kan sosis barbecue pake gochujang gitu kan. Seperti yang gue bilang, sosis kan Zler Singles ngeluarin ya. Pake gochujang. Ini level 15. Udah sausnya banyak kayak gini nih ngasihnya nih. Generous banget. Yang pasti tersertifikasi halal dari MUI. Ini bisa tahan suhu ruangan selama sehari. Suhu lemari es 6 bulan. Suhu beku 1 tahun bis. Ini kan kalian repot nih. Beli segala macem. Masak. Udah langsung beli jadi. Daging itu robeknya gampang guys. Nih kalian liat ya. Tuh pake tangan aja. Langsung terkoyak dia. Tuh kan. Hmm. Kalo kalian rasa gochujangnya kurang. Kocok-kocok lagi. Hmm. Hmm. Tuh. Udah pasti dagingnya keres banget. Gak perlu dikupas. Kulit sosisnya krispi. Kalornya cuma 120 lagi. Oke terakhir. Gue lagi ngopi di Johan Kopi. Jadi di kamung Korea ini. Kalo misalnya di pinggir-pinggirnya. Ada coffee shop yang nuansanya. Korean klasik ya. Iya gak sih Boy? Iya. Gue pesen 2 signaturnya mereka. Ini ada naeng coffee. Ini ada shakio. Semoga gue gak salah. Ini harusnya naeng ya. Karena ada lemon sama ada leci sama peppermintnya. Ini ada espresso-nya. Gue takut salah sebenernya. Ini sambil gue closing aja. Makasih banyak temen gue jalan-jalan kali ini. Ini kampung Korea. Alamat lengkap. Kalo kalian mau jalan-jalan kesini juga gue taruh di deskripsi. Lengkap sama Google Maps-nya. Ini espresso. Ada lemonnya juga. Jadi rasanya segar-segar. Soda. Uh, segar banget. Tapi jangan lupa juga kalo kalian mau nyobain kansler singles yang saus gochujang. Ini saus gochujangnya bener-bener enak dan pedes. Tapi pedesnya gak nyiksa. Pedesnya masih enak. Sausnya penuh cita rasa gochujang. Harus cobain banget ya guys ya. Full daging. Kalo kalian suka videonya tolong share ke temen-temen kalian. Dan subscribe channel bungkus. Gue upload rutin guys ya. Setiap hari Selasa di Kamis, hari Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Hari ini gue ke Bandung cuma pulang hari. Abisnya langsung pulang. Soalnya katanya Yudis Beteng liat Jakarta terus. Manja gitu. Gue kayaknya gak mau ke Jakarta lagi. Kayaknya kayak Yudis kayak gitu. Gak mungkin misalnya. Gak mungkin sih. Gak mungkin. Kalo Instagram gue at Bungkus Network. Kalo kalian punya komendasi kuliner yang menarik. Boleh komen di bawah. Dan DM juga ke Instagramnya at Yudis-UTM. Sama second accountnya Yudis at Livi. At Livi Renata. Betul. Satu dua tiga miss. Itu sweet. Ini buat lo deh, Boy. Biar nge-lag. Kumpen deh. Soalnya gue kenyang. Oke. Bye. Pertanyaftar. Terima kasih.